Pemirsa Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU dalam kategori buruk dan tidak sehat di wilayah Kabupaten Morjambi pada selasa siang. Pihak Dinas Kesehatan setempat telah menyiapkan 250 ribu masker untuk warga imbas dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kualitas udara yang buruk serta tidak sehat di wilayah Kabupaten Morjambi yang merupakan impas dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Membuat pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan sekitar 250 ribu masker untuk warga Morjambi yang terdampak dan terpapar langsung kabut asap dari sering terjadinya kebakaran lahan di Morjambi. Ribuan masker tersebut segera didistribusikan melalui seluruh puskesmas yang ada di Morjambi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Morjambi, Afifudin, akibat kondisi udara dengan kualitas tidak sehat tersebut pihaknya pun mengimbau agar masyarakat kembali memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk kepada ibu hamil serta anak sekolah. Ini data-data update dari Dinas Selingwan Hidup, ISPU, Indeks Semaran Polisi Udara berada di kisaran 126 atau kategori tidak sehat. Kategori tidak sehat inilah yang membuat kita pemerintah harus mengeluarkan kebijakan. Salah satunya adalah sarankan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas kegiatan keseharian di luar rumah, terutama pada ibu hamil, lansia, anak-anak balita, anak-anak sekolah, diharapkan demikian. Dan kita juga sudah di Dinas Kesehatan menyiapkan masker kurang lebih 250 ribu yang siap rencananya minggu ini akan didistribusikan ke masyarakat melalui puskesmas tempat. Dan puskesmas kita sudah menyiapkan juga fasilitas-fasilitas terkait dengan penanganan kasus-kasus akibat dampak kemarau maupun kabut asap ini. Karena diestimasikan bahwa ada beberapa kasus yang punya dampak seperti ispa, kemudian diari, dan satu lagi adalah iritasi di mata atau penyuntut pipis. Nah, tiga kasus ini yang biasanya ada hubungan langsung terkait dengan pengaruh kondisi kemarau maupun kabut asap ini. Kabut asap akibat kebakaran lahan di wilayah Muarajambi biasanya nampak pekat di saat pagi dan sore hari. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.